Oke, bertemu lagi di Belajar Pemrograman. Sekarang kita akan membahas mengenai strict and loose equality. Apa itu strict and loose equality? Nah, di sini dikatakan JavaScript menyediakan tiga buah perbandingan value yang berbeda. Ya, operasi perbandingan value yang berbeda. Yang pertama yaitu semenengan-semenengan-semenengan. Ini artinya strict equality. Ya, triple equals. Lalu selanjutnya itu semenengan-semenengan. Ini disebut loose equality. Ditandai dengan double equals. Tanda semenengannya hanya dua. Kalau di atas tanda semenengannya ada tiga. Dan yang terakhir yaitu object.is. Operasi yang mana yang kita pilih ya. Tergantung pada perbandingan apa ya. Jenis perbandingan apa yang kita ingin lakukan. Nah, di sini contohnya ya. Kita gunakan double equals ya. Dua buah semenengan. Dia akan melakukan type conversion ya. Type conversion yaitu konversi terhadap tipe ketika membandingkan dua buah hal. Dan akan menanganin NAND ya. Not a number. Artinya ya, bukan nomor. Minus 0 dan plus 0. Ya, khususnya yang confirm dengan IEEE 754 ya. Yang sesuai dengan standar IEEE 754. Jadi, NAND tidak semenengan NAND. Dan minus 0 tidak semenengan plus 0. Nah, ini akan kita bahas selanjutnya ya. Di selai selanjutnya mengenai NAND tidak semenengan NAND. Nah, lalu di sini triple equals ya. Triple equals yaitu tiga buah semenengan. Akan melakukan perbandingan yang sama. Seperti double equals ya. Seperti yang di atas ini. Seperti double equals. Tapi dia termasuk menangani. Ya, menangani hal yang spesial. Untuk NAND, minus 0 dan plus 0. Tapi tanpa type conversion. Ya, dia akan menanganinya. Tapi tanpa type conversion. Jadi, triple equals itu. Ya, tiga buah semenengan. Dia sama dengan double equals. Dua buah semenengan. Tapi dia tidak melakukan type conversion. Ya, jadi. Kalau misalkan kita membandingkan 5. Dengan 5. Ya, itu harus sama. Number dengan number. Kalau triple equal. Tidak bisa. Yang satunya 5. Yang satunya lagi 5. Tapi di dalam single quote atau double quote. Berarti string dibandingkan dengan number. Dengan triple equal tidak bisa. Tidak jalan. Jadi di sini dikatakan jika tipe berbeda. False is written. Dia akan menghasilkan false. Yaitu boolean. Ya, jadi dia bukan menghasilkan allure ya. Allure atau undefined. Atau null bukan. Tapi false ya. Jadi hati-hati di sini. Dengan double equal dan triple equal. Dua buah semenengan akan melakukan type conversion. Tiga buah semenengan tidak akan melakukan type conversion. Nah, lalu yang terakhir yaitu object.is. Function ya. Ini sebenarnya bulletin function. Nah, ini tidak melakukan type conversion juga. Dan tidak ada penanganan spesial untuk none. Minus 0 dan plus 0. Ya. Behavior ya. Atau tingkat lakunya sama dengan triple equal. Yaitu tiga buah semenengan. Kecuali pada nilai-nilai numerik yang khusus. Kecuali pada nilai-nilai numerik yang khusus. Oke, kita akan bahas selanjutnya di slide-side berikutnya. Oke, di sini apa itu none ya? Not a number. Dalam konteks seperbandingan ya. None berarti not a number. Bukanlah nomor. Dia merupakan nilai floating point yang spesial. Berarti nilai yang berkoma tapi spesial. Yang didefinisikan di dalam IEEE 754 standar. Untuk arithmetic floating point. Yang mana digunakan dalam sebagian besar sistem komputer yang modern. Untuk mewakili hasil dari non-numerik ya. Yang bukan angka. Untuk operasi-operasi tertentu. Seperti misalkan. Kita bagi 0 dengan 0. Padahal di sini 0 dengan 0 kan angka dibagi dengan angka. Number dibagi dengan number. Tapi hasilnya kan bukan number. Ya hasilnya di sini bukan number. Ini hasilnya kalau secara matematis. Berupa sesuatu yang tak terhingga ya. Nah ini disebut non. Jadi not a number. Atau akar dari minus 1. Nah hasilnya juga kan bukannya sebuah number ya. Sebuah angka. Nah ini akan menghasilkan non ya. Not a number. Jadi sini dikatakan dalam banyak bahasa programan dan sistem. Termasuk javascript. Non dianggap tidak sama dengan dirinya sendiri. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas. Di slide sebelumnya yaitu non tidak sama dengan non. Tingkah laku ini dispesifikasikan untuk menangani skenario. Dimana non mungkin muncul. Dari perhitungan yang berbeda. Atau operasi-operasi yang berbeda. Karena non menggambarkan undefined. Atau nilai-nilai yang tidak bisa diwakili. Dia dianggap sebagai sesuatu yang berbeda. Dari nilai-nilai yang lainnya. Termasuk dirinya sendiri. Jadi ketika kita membandingkan non dengan non. Menggunakan double equal operators. Di sini ya. Dua buah sama dengan. Hasilnya kan false. Nah jadi kalau non dibandingkan dengan non. Hasilnya kan false. Tingkah laku ini meyakinkan konsistensi dan reliability ya. Jadi konsistensi itu kekonsistenan dan dapat diandalkan ya. Dapat diandalkan reliability. Dalam hal menangani undefined ya. Dalam hal menangani kemungkinan adanya undefined. Atau nilai-nilai yang elor dalam perhitungan. Nah itu jadi non. Jadi dalam kode nanti kita akan. Akan lihat bahwa. Non ini digunakan untuk mengecek. Apakah hasilnya kira-kira menghasilkan non. Ataukah tidak. Jadi kalau hasilnya menghasilkan non. Maka dia tidak bisa dilakukan proses selanjutnya. Oke. Misalkan kita ngecek 0 dibagi dengan 0. Tentu hasilnya akan non. Oke. Kita lanjutkan lagi dengan slide selanjutnya. Nah ini strict equality using triple equal. Nah ini strict equality membandingkan dua buah nilai untuk equality ya. Untuk persamaan artinya. Jadi tidak ada kedua buah nilai tersebut yang secara implicit di convert ke nilai lainnya sebelum dibandingkan ya. Jika value memiliki tipe yang berbeda. Value langsung dianggap tidak sama. Jika value punya tipe yang sama. Tapi bukan number. Dan punya nilai yang sama. Mereka dianggap sama. Jadi pada akhirnya jika kedua value number. Mereka dianggap sama. Jika keduanya bukan 6. Dan merupakan nilai yang sama. Atau jika 1 adalah plus 0. Dan 1 lagi minus 0. Nah contohnya disini ya. Cons 6 sama dengan 0. Cons obj. New string 0. Ini merupakan objek ya. Objek string. Cons str 0. Nah disini berupa string juga. Tapi bukan string objek. Kita bisa lihat disini. Console.blog. Num triple equals 6. True ya. Benar. Jadi 0 sama dengan 0. Itu benar. Karena tipenya sama sih ini. Number. Lalu disini obj. Sama dengan obj. Benar juga. Ya karena tipenya sama. Yaitu objek string sama dengan objek string. Lalu. Ini string primitive ya. Primitive string. Str sama dengan str. Benar juga. Tapi kalau dikatakan 6 sama dengan obj. Pasti false. Ya. Tapi kalau disini cuma 2 nih. Ya cuma 2. Sama dengannya. Sama dengan sama dengan. Nggak sampai 3 ya. Jadi double equal. Bukan triple equal. Ini pasti true. Karena akan di convert num-nya menjadi. Object string. Secara otomatis. Nah disini juga. Num. Dibandingkan dengan. String primitive juga false. Bahkan obj. Ya. Yang merupakan objek string. Dibandingkan dengan string primitive. Tetap false. Nah disini null. Dibandingkan dengan undefined. False. Obj. Dibandingkan dengan null false. Obj. Dibandingkan dengan undefined. Jadi semuanya false. Ya. Semua type yang dibandingkannya harus sama. Kalau beda. Pasti false. Kayaknya dia tidak mampu melakukan. Automatic type conversion. Sebelum dibandingkan. Ini. Perbedaan antara. Triple equal. Dan double equal ya. 3 buah semenangan. Dan 2 buah semenangan. Kita lanjutkan lagi. Dengan loose equality. Using double equal. Nah. Ini kali kita akan membahas. Mengenai double equal ya. Itu 2 buah semenangan. Nah. Loose equality. Symetric ya. Symetric. Jadi. E. Equal B ya. A semenangan. B ya. Selalu punya. Semantik yang sama. Dengan B semenangan A. Jadi kita bisa balik. A semenangan B disini ya. E. Double equal B. Kita bisa balik. B double equal E. Nah itu. Hasilnya akan sama. Ya. Untuk setiap nilai dari A dan B. Kecuali untuk urutan dari. Konversi yang di apply ya. Nah disini dikatakan. Tingkah laku untuk. Melakukan loose equality. Menggunakan double equal. Seperti di bawah ini ya. Nah ini ada syaratnya nih. Tingkah laku untuk. Melakukan double equal. Tapi yang pasti. A semenangan B. Bisa kita balik. Dengan B semenangan A. Ya. Dia akan tetap sama. Hasilnya. Nah disini syarat-syaratnya yaitu. Jika operan punya tipe yang sama. Mereka di compare sebagai berikut. Nah jadi kalau A dan B. Ya. Memiliki. Tipe yang sama. Misalkan sama-sama number. Atau sama-sama string. Ya. Sama-sama objek string. Nah apa yang terjadi. Itu kalau. Sama-sama objek. Ya. Return true ya. Hasilnya true. Hanya jika kedua operan reference. Adalah. Objek yang sama. Nah disini akan kita bahas lebih lanjut. Di video-video selanjutnya. Apa itu objek ya. Dan apa itu reference. Terhadap objek. Nah lu bagaimana jika dia object string. Juga return true. Ya. Hanya jika kedua operan punya. Karakter yang sama. Di dalam urutan yang sama. Jadi. Kalau misalkan. Same. Sama dengan same. Urutannya sama. S. E. M. I. Ya. Tapi kalau misalkan same. Urutannya beda. Ya. M. I. Yang satu lagi. S. E. I. M. Nah itu hasilnya tidak return true. Ya. Ini untuk object string. Lalu untuk object number. Untuk object number. Return true juga. Hanya jika kedua operan punya nilai yang sama. Yaitu 5. Sama dengan 5. Ya. Sama-sama number. Nah lalu bagaimana dengan plus 0 dan minus 0. Itu dianggap nilai yang sama. Jadi plus 0 sama dengan minus 0. Dibandingkan D. Sama. Ya. Tapi jika kedua operan Nen. Nen sama dengan Nen. Menggunakan double equal ini. Itu tetap akan meritung false ya. Jadi Nen tidak pernah sama dengan Nen. Tidak akan pernah sama. Nah gimana dengan boolean. Boolean itu return true. Hanya jika operan keduanya true atau keduanya false. Jadi A true dan B true atau A false, B false. Nah baru bisa returnnya true. Lalu bagaimana dengan big int ya. Big integer ini. Nah big integer ini merupakan sebuah object. Ya sebuah object. Di javascript ini. Jadi udah di define ya. Brutine object. Nah disini return true. Hanya jika kedua operan punya nilai yang sama. Lalu bagaimana dengan simbol. Simbol juga return true. Hanya jika kedua operan. Reference ke simbol yang sama. Nah ini perseratannya. Lalu yang kedua ya. Tinggal aku yang kedua. Yaitu jika satu daripada operan nul atau undefined. Yang lainnya juga harus nul atau undefined. Sehingga bisa return true. Jika tidak returnnya tetap akan false. Oke kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Lose equality using double equal. Yang ketiga yaitu. Jika satu daripada operan adalah object. Dan yang lainnya adalah primitive ya. Jika satu daripada operan object. Dan yang lainnya primitive. Dia otomatis convert object ke primitive. Bukan primitive yang di convert ke object ya. Yang terbalik disini. Nah yang keempat. Pada tahap ini kedua operan di convert ke primitive. Satu dari boasting. Number. Boolean. Simbol. Dan big int. Hasil dari pada conversion ini diselesaikan. Kasus demi kasus. Jadi disini. Syaratnya itu. Jika mereka tipe yang sama dibandingkan. Gunakan step satu. Nah gunakan step satu. Seperti ini ya. Kalau tipe yang sama. Gunakan step satu. Jika satu daripada operan symbol. Tapi yang lainnya tidak. Returnnya false. Jika satu dari operan boolean. Tapi yang lainnya tidak. Convert boolean ke number. Nah jadi kalau true. Di convert ke number satu. Kalau false. Di convert ke number nol. Baru dibandingkan dua buah operan. Ya. Secara loosely. Ya jadi. Mungkin bisa dilihat disini ya. Bisa kita ambil kesimpulan. Yaitu. Kalau boolean. Ya itu bisa di convert ke primitive. Ya jadi true menjadi satu. False menjadi nol. Menjadi number ya. Di convert ke primitive number. Tapi kalau symbol. Ya objek symbol. Nggak bisa. Jadi nggak semuanya. Nggak semua objek. Di convert ke primitive. Ya. Nggak semua objek di convert. Dan bisa di convert ke primitive. Nggak semuanya. Gitu ya. Contohnya symbol. Nggak bisa. Dia akan ditun false. Nah lalu. Kalau number. Ya di convert ke string. Ya convert string to number. Ya jadi convert string objek. Ya jadi string. Ya dan di convert ke number. Jadi. Atau gagalan conversion. Ya kalau dia gagal untuk convert. Akan dihasilkan nilai name. Yang mana akan dijamin. Equality nya false. Ya. Kayaknya dia berusaha meng-convert ya. Convert. Dari string ke number. Ya number to string. Artinya convert. Dari string ke number. Bagaimana number ke. Btnt. Ini objek ya. Dia convert dulu ke objek. Lalu itu bandingkan. Ya bandingkan dengan nilai numeriknya. Ya setelah di convert. Number ke Btnt. Dia akan. Bandingkan nilai angkanya. Jika. Numbernya. Plus atau minus infinity. Ya atau nen. Itu false. Nah lalu disini. String ke Btnt. Convert string ke Btnt. Menggunakan algoritma yang sama. Sebagaimana juga Btnt constructor. Jika conversion gagal. Returnnya false. Ya jadi string to Btnt juga. Dia akan convert dulu. String ke Btnt. Btnt. Ini stringnya harusnya. String ini ya. String primitive ini. String primitive. Ke objek Btnt. Ini juga number ya. Number itu number primitive ke Btnt. Nah ini number ya. Number ke string ya. Kita lanjutkan lagi. Nah disini dikatakan. Same value equality using object.is. Yaitu perbandingan dengan nilai yang sama. Menggunakan object.is. Perbandingan dengan nilai yang sama. Menentukan apakah dua buah nilai. Sama dalam fungsi ya. Dalam sebuah konteks. Use case ini. Mendemonstrasikan sebuah instance. Dari disk of. Substitution principle ya. Prinsip-prinsip. Penggantian disk of. Satu instance terjadi ketika. Usaha dibuat. Untuk mutate. Untuk memutasikan ya. Sebuah property yang sebenarnya. Kebal. Imutable itu kebal. Ya. Contohnya disini. Object.define property. Number negative zero. Value null. Write able-nya false. Configurable-nya false. Inurable-nya false. Function attempt mutation. V. Object.define property. Number negative zero. Zero. Valuenya menjadi V. Bukan minus 0. Jadi dia mencoba untuk mengubahnya. Ya. Padahal write able-nya false. Configurable-nya juga false. Di sini. Nah lalu apa jadinya. Jadi object.define property. Di sini. Akan. Menghasilkan. Exception. Pengecualian artinya. Ketika mencoba untuk mengubah immutable property. Kenapa immutable? Can't write able-nya false. Configurable-nya juga false. Jadi nggak bisa diubah. Nilai dari value-nya. Ya. Tapi dia tidak melakukan apapun juga. Jika tidak ada perubahan yang sesungguhnya. Yang diminta. Ya. Jika V adalah minus 0. Seperti di sini. Ya. Kalau value adalah minus 0. Tidak ada perubahan. Yang diminta. Dan tidak ada error. Yang akan ditron. Jadi kalau di sini. Value V. Tapi V-nya ini nilainya sebenarnya minus 0. Berarti sama dengan value ini. Nah maka. Tidak akan ada perubahan. Dan tidak akan ada error. Nah. Secara internal. Ya. Ketika sebuah immutable property. Didefinisikan kembali. Seperti ini. Ya. Nilai yang newly specified. Yang baru dispesifikasikan. Ya. Dibandingkan. Dengan nilai yang sekarang. Menggunakan same value equity. Jadi. Akan dibandingkan dengan object.is. Jadi. Object.is itu akan bekerja. Di. Di belakang layar ya. Di belakang layar. Di engine-nya sebenarnya. Nah. Ini maksudnya. Jadi. Object.is. Ya. Otomatis bekerja di belakang layar. Akan membandingkan value V. Dengan value minus 0. Ya. Lalu same value equity. Di sini dikatakan. Is provided by the object.is method. Ya. Ini digunakan hampir dimanapun juga. Di dalam bahasa manapun juga. Bukan hanya javascript doang. Di mana nilai dari equivalent. Identity diharapkan. Di mana nilai dari. ID yang sama diharapkan ya. Jadi nilai dari ID yang sama. Yaitu. Diharapkan. Jadi value-nya V-nya juga minus 0. Diharapkan dengan minus 0. Seperti itu. Sehingga tidak menghasilkan. Error. Kalau write-able-nya false. Dan configure-able-nya false. Oke. Terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.